Halo guys, selamat datang di channelnya Bang Buluk Gimana kabar kalian semua nih? Mudah-mudahan pada sehat-sehat aja nih ya semuanya ya Nah, di video kali ini saya akan membagikan tips kali ya Soalnya banyak banget temen-temen yang XP Craftnya ketinggalan Termasuk juga saya ya Mungkin karena kemarin Bang Buluk tidak online selama hampir 2 minggu Gak bisa online guys Oke, jadi XP Craftnya pada ketinggalan Jadi bagaimana caranya mendapatkan XP Craft selain dari mission-mission event ya Jadi ini XP Craft tambahan per hari bukan dari event ya guys ya Oke, yang pertama yaitu dari special item Kalian bisa mengganti special item kalian ke special item craft Nah, special item craft itu ada di map-map yang lama ya Mungkin nanti saya kasih di deskripsi video Kalian bisa baca special item untuk XP Craft di map-map mana aja Oke, kita mulai dulu dari Val Forest ya Nah, jadi ada 3 NPC-nya ya guys ya Bisa dari NPC Doroti NPC Explorer dan juga Branken ya NPC Explorer gue lupa namanya ya guys ya Oke, kita akan coba cari aja NPC-nya ya NPC-nya biasanya ada di siang hari guys Bukan di malam hari ya Wow, ini malam hari guys Tuh, disini ada icon-nya di pojok kanan dekat map itu Kalau ini lagi malam hari ya Jadi NPC-nya itu belum spawn guys Kemungkinan ya Nah, misalkan kalian ketemu Dorotinya disini ya guys ya Dorotinya bisa spawn di area kayak gini Atau di area lurus begini ya guys ya Tuh Jadi dia spawn random Tapi randomnya masih satu garis kayak gitu guys Atau di bawah kayak gini ya Tapi ya garisnya agak lebar kayak gini ya Nah, oke Sekarang kita tinggal tunggu NPC-nya Kita coba praktekkan XP-XP-nya ya Cuman saya tidak menyarankan kalian menyelesaikan misi Branken guys Karena misi Branken itu Buang waktunya lama banget ya Gila Satu Branken itu bisa sampai setengah jam loh guys Karena misi ini susah-susah Kecuali kalian punya bahan-bahannya duluan Bawa dari rumah ya Kalau mau menyelesaikan XP Branken Nah, jadi Saya anjurkan sih Kalau memang XP-Craft-nya ketinggalan Udah Special item Special item getter-nya diganti aja sama special item XP-Craft ya Oke, yuk Ini udah siang Nah, sekarang kita tinggal cari ya Nah, ini kalau di Valve Ores itu kelihatan ya Titik-titik birunya Kita tinggal nyamper-nyamperin Ada beberapa map yang gak kelihatan ya guys ya Contohnya mungkin kayak Levin itu Kita harus dekat dulu sama NPC-nya Baru titik-titik birunya kelihatan Oke, nah ini ada Tiga ya Kita coba Samperin aja Jadi ada Dua Atau tiga mungkin ya NPC-nya Oh, ada tiga ya Yang XP-Craft ini sepertinya guys Branken-nya ada itu Branken-nya di rumah Tapi saya tidak ambil Branken guys Saya tidak pernah mengambil Branken ya Karena Wow Lama woy Kena disuruh cari jamur Sudah cari jamurnya Tiga sampai empat gitu ya guys Terus cari Macem-macem dia mintanya ya guys Permintanya sulit sekali woy Kalau Branken Oke, kita akan Coba Lihat Ini NPC OPPO Nah, Dorothy ya Lagi foto-foto tuh Oke, kita ambil Kita dapat Film ya Nah, film ini harus diselesaikan guys Sekarang kita coba lagi NPC-nya namanya apa ya guys Kalau yang Explorer ya Apa ganti-ganti ya namanya Kalau tidak salah Valdi atau siapa gitu ya Mohon maaf ya Saya lupa Karena tidak pernah mengambil guys Kalau yang ini ya Oke, kita coba Aduh Jatuh guys Aduh Jatuh Oke, muter aja Wow, ini lagi Salju ya guys Oh, ini dia Bentar Kita lihat dulu Dia NPC apa ini Wow Oh Oh, wow Namanya Oke Susah banget ya Naiknya guys Nah, gak bisa diambil ya Mungkin salah satu ya Dari Dorothy Atau dia gitu guys Milih ya Oke Tapi intinya ada tiga Jadi kalau mungkin kalian pas lagi nyari Dorothy Gak ketemu Ketemunya dia Ambil aja Gitu Alternatifnya ya Oke Jadi Kita dapet Special item Foto Nah, disini kita disuruh Foto Mushroom Ya Mushroom kan jamur tuh Nunggu Harinya hujan Baru dia ada Tapi ini lagi badai Guys Kita coba ya Apakah ada mushroom Ini bukan Dia yang ada Ekon Ekon Buah ya Ekon Ekon Buah gitu Sepertinya Gak ada ya Guys Tunggu hari hujan Kalau ada mushroom ini Tuh Kalau Salju gini Adanya Mas Joko Mushroom Gak ada Tunggu Gak ada Gak ada Tunggu hari hujan Oke Nanti mungkin Kita baru coba Selesaikan Atau Bentar Saya akan Coba lihat Special item Saya Yang lain Tidak ada Ya guys Udah tak Abiskan Oh ada Satu Aduh ini Susah ya guys Mission di Parstar Tuh Surumoto Yang Perahu Warna oranye Yang Sering Larut Itu ya Wah itu Saya moto Gak dapet Dapet Cepet banget Soalnya dia Lewatnya Guys Oke Nah Kita langsung Aja ke Poin yang Kedua Poin yang Kedua Yaitu Dari Crafting Nah Crafting Apa aja Yang direkomendasikan Biar Naikin XP Craft Kita Itu biar Kenceng Naiknya Gitu ya Guys Oke By the way Kita pulang Dulu Ke Rumah Oke Guys Kita Udah Nyampe Di Rumah Kita Udah Nyampe Di Manor Saya Yang Jelek Ini Oke Langsung Aja Kita Craft Coba Craft Jadi Craft Apa Apa Aja Bang Yang Direkomendasikan Gitu Oke Kita Coba Craft Nah Ini Ammo Box Nih Ammo Box Itu Bahannya Smokeless Gunpowder Blablabla Ini Bisa Kalian Craft Karena Ammo Pasti Terpakai Jadi Kalau Bisa Jangan Pake Nano Bikin Banyak Banyak Sekali Bikin Kayak Dua Lemari Bikin Ammo Box Bikin Buahnya Dua Lemari Tapi Bikin Sendiri Bahannya Jangan Beli Cari Cari Sambil Kalau Steel Kan Ini Gak Bisa Kayaknya Kita Bikin Steel Jadi Mungkin Steel Beli Terus Sisanya Itu Kayak Smokeless Gunpowder Kalian Bisa Crafting Terus Barang Yang Kedua Yaitu Bisa Heart Aluminium Alloy Atau Mungkin Kalian Bisa Bikin Iron Casting Kenapa Iron Casting Karena Iron Casting Bisa Dijual Iron Casting Lumayan Masih Laku Kalau Di Serper Ini Tapi Kalau Memang Barang Barang Kayak Iron Casting Udah Nggak Laku Kalian Bisa Craft Heart Aluminium Alloy Nah Heart Aluminium Alloy Buat Apa Bang Buat Kalian Give Ke NPC Nanti Pasti Ada Event Buat Nge-gift Ke NPC Atau Kalian Bisa Give NPC Buat Tuker Ke Formula Shard Tuker Ke Material Weapon Dan Lain Lain Kalian Bisa Lihat Video Saya Yang Lain Ada Nanti Saya Cantumin Di Atas Kalian Klik Aja Dan Bahannya Heart Aluminium Alloy Ini Cenderung Bahan Bahan Yang Jarang Kalian Pakai Jadi Daripada Bahannya Numpuk Di Lemari Kalian Bisa Buat Heart Aluminium Alloy Kalian Bisa Buat Sebanyak Banyak Kalian Tumpuk Aja Di Lemari Tapi Saya Saranin Kalian Coba Cek And Recheck Dulu NPC NPC Yang Belum Digive Kelarin Semua NPC Sayang Ya Ada Beberapa Yang Kurang Menarik Hadianya Skill Point Tapi Skill Point Menarik Si Guys Karena Kalau Nggak Ada Skill Point Kita Nggak Bisa Naikin Level Skill Ya Oke Nah Terus Yang Ketiga Yaitu Dari Nancy Oke Nancy Itu Kadang-kadang Ya guys Kadang-kadang XP Nggak Craft Tapi Lebih Cenderung Sering Banget XP Nya Craft Kalau Kalian Mau Lihat XP Nya Nancy Kalian Bisa Lihat Disini Ya Oh my god Salah Pencet Nancy Mana Nah Ini Dia Hari Ini 25.000 25.000 50.000 XP Crafting Hari Ini Emang Player Player Yang Demen Nancy Yang Cepet Naik Level Xp Nya Banyak Cuy XP Combat Gator Craft Dan Badgenya Ini Hadiahnya Menarik Menarik Hadiahnya Nancy Menarik Menurut Saya Makanya Saya Sering Bilang Kalau Bisa Kelari Nancy Karena Benefit Banyak Gitu Nah By the way Buat Teman Teman Mungkin Yang Agak Sedikit Malas Buat Nancy Kalian Coba Cari Co-Hab Ya Karena Mission Dari Nancy Itu Jadi Satu Sama Co-Hab Jadi Kalau Pas Kalian Nancy Bareng Satu Tim Di Nancy Co-Hab Kalian Nyeshaikan Misi Kalian Juga Selesai Mission Jadi Itu Enaknya Kalau Co-Hab Di Nancy Cepet Selesai Mission Nancy Nyeshaikan Kadang Kadang Satu Kali Jalan Udah Kelar Nggak Usah PVP Kayak Gimana Nggak Usah Stress Mungkin Teman Teman Oh Gue Dibantai Bantai Nancy Nggak Usah Repot Yang Penting Mission Kelar Ya Bahkan Youtube Youtuber Youtuber Kayak Gue Youtuber Youtuber Lain Itu Nancy Cuman Buat Ngelarin Guys Karena Kalau Dibuat Serius Waktunya Abis Di Nancy Nanti Malahan Gitu Karena Harus Pinter Pinter Ngebagi Waktu Jadi Kita Kita Ini Juga Yang Penting Kelar Gitu Gitu Nggak Usah Kayak Gimana Karena Gue Lihat Banyak Juga Teman Teman Yang Ambisius Gitu Terus Aduh Gue Tadi Kalah Dibantai Gue Lagi Ngulang Lagi Terus Ngulang Ngulang Akhirnya Seharian Nancy Doang Gitu Main Waktu Yang Lain Kebuang Apalagi Kita Butuh Waktu Banyak Buat Doroti Nyariin Doroti Di tiap Map Terus NPC NPC Lain Juga Oke Btw Camp Camp Home Ini Lagi Open Recruitment Buat Teman Teman Yang Manor 12 Ke Atas Kalian Bisa Boleh Join Di Camp Kita Bakalan Rame Ramean Di Camp Seruan Aja Mungkin Camp Ini Tidak Untuk CTC Untuk Sementara Mohon Maaf Mungkin Teman Teman Yang Suka CTC Bisa Pindah Ke Camp Lain Oke Sekian Dulu Aja Video Tips And Trick Dari Saya Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Sampai Jumpa Lagi Di Konten Besok Ya Karena Saya Akan Upload Setiap Hari Lagi Guys Oke Kalau Saya Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Saya Endur Diri Dulu Guys Bye Bye Bye